Indonesia tanpa itu, kami semua Dinas POTR sudah melaksanakan FPD, perangkat terah seputar tentang pembangunan yang ada di wilayah kota Sukabumi banyak-banyak masukan dari tim tata kota, dari teman-teman dinas juga yang memberikan masukannya untuk perbaikan baik tentang penerangan jalan, baik tentang kondisi jalan juga baik juga tentang kondisi yang rawan banjir, rawan lomsor Alhamdulillah bisa dilaksanakan Masukan-masukannya cukup bagus untuk kami juga untuk pemerintah kota ke depan barangkali akan lebih bagus lagi bahwa FPD ini adalah menyerap aspirasi dari teman-teman semuanya Barangkali targetnya adalah untuk pesejahteraan warga masyarakat dalam artian kita sebagai pelayan masyarakat memberikan kenyamanan untuk para warga masyarakatnya baik untuk para pejalan kaki yang ada di trotoar untuk di pedestrian, baik pedestrian Ahmadiani, pedestrian Dago itu juga untuk kenyamanan warga masyarakat khususnya warga masyarakat kota dan kabupaten yang kebetulan berkunjung ke kota Alhamdulillah kebijakan dari pemerintah kota khususnya dari pahlawan kota dan pahlawan wali kota kunjungan warga masyarakat baik dari Cianjur maupun dari saudara-saudara kita dari Kabupaten khususnya dari Panjampangan banyak sekali yang sekarang berkunjung ke wilayah kota Sukabumi terutama untuk di wilayah alun-alun dan lapang merdeka yang wajahnya sekarang sudah mulai berubah dan mereka menjadi tujuan wisata yang kecil-kecilan walaupun ada tempat tujuan wisata yang lain tapi masih di primadona untuk di wilayah kota Sukabumi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!